Halo Sob, kembali lagi bersama Abi Kreatif. Kali ini Abi akan sering mengenai hobi dan kegemaran. Pastinya setiap orang memiliki hobi masing-masing, ya iyalah masa hobi orang lain. Nah, begitu juga dengan Abi yang memiliki hobi memelihara ikan koi. Berkaitan dengan hobi tersebut, Abi akan sering bagaimana cara agar ikan koi selalu jinak. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Poin pertama, perlakuan saat memberi pakan. Apakah memberi pakan ikan koi dengan cara dilempar pakannya atau ditebar di atas permukaan air? Oh tidak, karena hal tersebut malah akan membuat ikan koi menjadi liar atau tidak jinak. Nah, kalau begitu bagaimana sih cara memberi pakan ikan koi agar selalu jinak? Cari tahu jawabannya dengan cara menonton video ini hingga akhir. Oke Sob, ketika kalian memberi pakan ikan koi, berilah pakan dengan cara digenggam lalu dimasukkan ke dalam air. Dan biarkan ikan koi menyerbu tangan Anda. Ingat ya Sob, yang dikasih makan ikan koi. Karena kalau ikan piranha bisa-bisa tangan kalian akan habis dimakan. Poin kedua, waktu pemberian pakan. Berilah pakan pada ikan koi dua kali sehari. Kenapa harus dua kali sehari? Karena kalau sepuluh kali sehari dengan takaran berlebih, bisa-bisa ikan koi nya overdosis makanan ya Sob. Nah Sob, lakukan pemberian pakan pada pagi hari dan sore hari atau malam hari. Jadi pilihannya ada dua. Satu pada pagi hari. Dua sore hari atau malam hari. Dua sore hari atau malam hari atau malam hari atau malam hari. Poin ketiga, atakaran pemberian pakan. Ingat ya Sob, pemberian pakan pada ikan koi dengan takaran yang pas. Jangan terlalu sedikit atau berlebihan. Cukupi kebutuhan pakan pada ikan koi sesuai kebutuhannya ya Sob. Jangan terlalu sedikit saja. selamat menikmati poin keempat gunakan jenis pakan ikan koi dengan merek tertentu pastinya pakan khusus ikan koi kalau abisi menggunakan produk ini ya dengan ukuran pakan 2 mm oke sob itulah cara mencinakan ikan koi bagi sob-sob yang ikan koi-nya sudah terlanjur liar nah ikuti saran abis seperti ini yang pertama jangan kasih pakan ikan koi selama 1 atau 2 hari otomatis selama itu ikan koi-nya akan kelaparan nah pada saat kelaparan ikuti tahap-tahap abis yang 4 poin ini ya agar ikan koi-nya menjadi jinak kembali oke sob itulah cara pemberian pakan ikan koi agar ikan koi-nya selalu jinak namun sebelum abis akhiri video kali ini jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu like videonya komen dan bagikan video abis ini di akun media sosial anda dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya biar sob-sob menjadi orang pertama yang menonton video abis berikutnya oke dari abis cukupan sekian sampai ketemu lagi di video abis berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax